Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini adalah masjid tua, klasik, jadul dan luas. Tapi setelah kesana, saya jadi yakin. Bangunan itu adalah saksi sejarah di mana agama Islam menyebar baktumbuhan perintis selepas gunung meletus. Agama Islam menyeruak masuk ke dalam jiwa orang zaman dulu lewat satu hal yang lekat dengan kehidupan, lewat budaya. Warna biru muda mendominasi seluruh bagian masjid. Usut punya usut, warna biru muda lekat dengan warna keraton. Warna ini melambangkan lautan yang tenang dan dalam serta langit yang tinggi dan luas. Halo semuanya, saya sekarang berada di Masjid Agung Keraton, Surakarta. Nih tempatnya. Rencananya saya mau melihat tempat ini lebih dekat lagi. Yang konon katanya tempat ini menjadi pusat penyebaran agama Islam di Surakarta. Yuk kita lihat. Rasa penasaran pun membawa saya berjalan ke salah satu bangunan di selatan masjid. Di sana saya bertemu dengan seorang takmir masjid. Namanya Abdul Basit Adnan. Ia bercerita tentang sejarah masjid Agung, Surakarta ini. Saya sebenarnya tertarik banget gitu sama bangunan ini. Ternyata banyak yang nggak saya tahu gitu. Sebenarnya awal mula sejarah dari Masjid Agung Keraton, Surakarta ini gimana sih Pak? Jadi Masjid Agung ini didirikan pada masa Pak Gubono yang ketiga. Karena pada waktu itu perkembangan Islam baru pesat dengan adanya kerajaan Islam Demak. Sehingga peran raja ini tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, juga penyebar agama Islam. Maka dia bangun masjid yang pada waktu itu terinspirasi bangunannya oleh masjid Agung Demak. Jadi masjid Agung Demak ini menggunakan arsitektur rumah Joglu yang dipungsikan sebagai masjid. Dalam perkembangannya, setiap pergantian raja, Yaitu ada Pak Gubono yang ke-6 itu membangun juga Serampi. Kemudian Pak Gubono ke-8 membangun Pawas Tren, Lor dan Kidul. Kemudian juga sekitar Pak Gubono ke-4 itu juga melengkapi dengan jam istiwa yang pada waktu itu itu belum ada jam untuk menentukan masuknya waktu sholat. Sehingga menggunakan jam matahari. Nah, kemudian dibangun juga pagungan ini Pak Gubono ke-8 sebagai tempat gamelan untuk media dakwah. Nah, yang seperti kita lihat ini ada menara, kemudian ada gapuro. Ini pada waktu Pak Gubono yang 10 dari sekitar tahun 1900. Jadi setelah dia naik haji, terinspirasi, supaya bagaimana masjid ini terlihat dari jauh, maka dibuat menara. Nah, kemudian juga diberi batas, sehingga ada kulturasi bidaya Timur Tengah dan Jawa. Keindahan masjid ini benar tak ternilai harganya. Tak hanya keindahan bangunan, namun juga cerita sejarah yang mengikutinya. Terdorong rasa penasaran, akhirnya membawa kaki saya melangkah menuju keraton Kasunanan Surakarta, Hadi Ningrat. Saya menemui salah satu keluarga keraton untuk membedah sejarah ritual kebudayaan di Masjid Ageng, Keraton, Surakarta. Kanyang saya Gusti, saya mau bertanya, upacara adat siapa aja yang masih berlangsung di Masjid Gedit dan maknanya itu apa aja sih Gusti? Dengan adanya masjid itu kan banyak mengundang warga masyarakat datang untuk menjalankan sholat berjamaah. Terus yang paling utama bagi keraton itu sendiri adalah di setiap hari besar Islam itu keraton Surakarta atau keraton itu mempunyai hajat yang namanya gerbek. Gerbek itu sendiri sebetulnya ujut dari syukurnya keraton Surakarta. Nah, hajat dalam gunungan. Nah, itu gerbek sawal, gerbek besar atau gerbek maulut itu. Gunungan sendiri ini kan diambil dari hasil bumi yang ada di Surakarta ini. Untuk perempuan itu kebanyakan hasil bumi yang sudah matang. Nah, untuk yang ujut laki-laki itu yang masih mentah. Kenapa dikatakan gerbek? Sebetulnya pada waktu itu dawuhnya sendiri supaya dibagikan waroto. Tapi zamannya sudah lain, orang juga takut kalau nggak kebahagia lah akhirnya dirayak digerbek begitu. Namanya sekaten itu sendiri kan sebetulnya diambil dari sehadap ten. Dimana pada waktu itu untuk kepentingan siar islam, makanya gamelan itu banter banget ditabuh sak kayang-kayangnya. Bahkan dulu siapa yang bisa mematahkan penak tabuh gamelan itu malah dapat hadiah. Jadi, untuk menarik masyarakat untuk datang ke masjid itu dengan bunyi-bunyian gamelan itu, siapa yang akan masuk masjid harus menyebaca dua kali masyarakat dahulu. Begitu. Terus sekarang juga dilanjutkan setiap jenggeleng itu terus diyakini oleh warga masyarakat, ban Dewo Umureh Minang, untuk supaya nanti bisa menangi atau bisa menjalani sekaten yang akan datang lagi setahun. Ternyata begitu kaya budaya keraton di Surakarta ini. Tentunya budaya masyarakat Jawa. Ah, andai saya punya mesin waktu, saya bisa berlari ke sana kemari. Akan saya jelajahi tempo dulu, melihat dengan mata kepala sendiri penyebaran agama Islam di sini. Akhirnya waktu juga yang membawa saya sendirian di meja ini. Akan saya akhiri perjalanan di Masjid Ageng dengan 3.000 kata yang saya yakin kalian akan terpesona. Tunggu sebentar, saya belum menemukan kalimat yang pas untuk mengakhirinya. Bagaimana jika ini? Bagaimana jika ini? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton